Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih pemirsa opini ini kita lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini dan untuk anda yang akan berencana keluar rumah aktivitas di hari ini ada baiknya selalu menyediakan peralatan-peralatan seperti misalnya jas hujan, payung karena saat ini cuaca itu sangat sulit ditebak sama seperti jodoh-jodoh anak-anak muda saat ini sulit ditebak ya kita ngobrol lagi bersama dengan ibu bidan kita ibu dokter bidan jumita SST MKES nah berarti pada saat zaman dulu itu masih ada sekolah seperti sekolah ikatan dinas seperti itu ya berarti dari SMP lanjut ke SMA-nya tapi bukan SMA namanya SPK SPK sama kalau kami program pendidikan bidan C langsung 3 tahun 3 tahun itu setara SMA sebenarnya berarti di sana itu sudah tinggal di asrama sudah tinggal di asrama berarti kurikulumnya juga dicampur berarti ibu ya ada antara kurikulum pelajaran anak-anak SMA atau 60%-nya lebih mengarah ke kebidanan 60%-nya sudah ke kebidanan oke SMA-nya nggak ada cuma dulu bahasa Inggris paling kalau yang lain khusus ilmu kebidanan berarti emang ditempah dari berarti kalau SMA kelas 1 usia-usia 14-15 iya lebih kurang nah setelah selesai lanjut lagi selesai lanjut D3 kebidanan di Poltekes juga itu 3 tahun 3 tahun oke berarti ini pendidikannya nggak ada mutus-mutus berarti ini setelah selesai dari PPK lanjut D3 terus lanjut lagi sempat istirah dulu 1 tahun baru ambil D4 oke untuk yang tadi di pendidikan SST setelah selesai SST nah lanjut lagi masih penasaran yang saya penasaran ini setelah selesai di S2 lalu S3 lagi apa yang menelatar belakangi Ibu Ujumita masih terus mengejar ilmu ilmu-ilmu belajar-belajar kalau S3 nya tentu tuntutan karena jadi dosennya kan jadi waktu S2 itu memang untuk dosen itu minimal S2 oke terus terus ngambil S3 itu karena biar bisa ngajar S2 kan harus S3 gitu jadi lihat waktu sekolah lagi oke berarti setelah kalau untuk ngajar menjadi seorang dosen nih pemirsa itu di jenjang pendidikan S2 saja itu sudah bisa ngajar menjadi seorang dosen tapi hanya bisa ngajarnya seperti D3, D4, S1 gitu ya kalau untuk ngajar mahasiswa-mahasiswi di jenjang S2 itu gak bisa makanya Ibu Ujumita ngambil lagi nih gelar S3 nya seorang dokternya wah ini luar biasa sebagai seorang ibu rumah tangga sebagai seorang istri juga wanita karir juga nah balik lagi kita untuk ke dunia kebidanan ini Bu Ujumita kan orang-orang masyarakat kan banyak yang tahunya oh bidan ini hanya fokusnya di daerah-daerah saja seperti kita di kota-kota kan orang lebih banyaknya ke dokter langsung ke rumah sakit nah untuk para bidan-bidan ini untuk awal pengen buka praktek mandiri itu memang punya legalitasnya ada sekolahnya lagi kah atau seperti apa ini Ibu? untuk buka praktek kalau sekarang masih minimal pendidikan D3 oh berarti D3 saja itu sudah bisa buka praktek mandiri? bisa hanya tentu syaratnya punya SIPB surat izin praktek bidan sama punya STR nah STR itu surat tanda registrasi tentu semua tidak semua bidan bisa buka praktek tentu ada ketentuan-ketentuan khusus salah satunya itu mempunyai surat izin praktek memiliki STR dan sesuai dengan permen kes nomor 18 tahun 2017 nomor 28 tahun 2017 itu ada ketentuan seorang bidan membuka praktek apa saja disitu termasuk ada standar tempat standar alat nah gitu dan SDM-nya bidannya minimal kalau sekarang itu 4 tangan artinya 2 bidan oh oke berarti dalam satu tempat praktek itu harus ada 2 bidan 2 bidan minimal kalau sekarang malah sekarang ke depannya diharapkan 6 tangan jadi 3 bidan jadi misalnya di katakanlah di daerah Seluma gitu ada alumni kebidanan dia pengen buka praktek mandiri dia berarti harus mengajak satu orang temannya lagi ya mengajak teman yang tentunya ketentuannya juga sama mau punya STR mau punya SIPB nah ini yang menerbitkan SIPB dan STR ini dari mana bu dari lembaga dinas kesehatan atau ada punya instansi khusus oke kalau untuk STR itu MTKI majelis tinggi kesehatan Indonesia di pusat yang itu menerbitkan kalau bidan itu IB dibawai PPIB kalau perawat itu PPNI kalau dokter IDI gitu ya oke nah untuk SIPB itu ada jinjangnya prosedurnya itu perizinan perizinan terpadu satu pintu yang mengeluarkan tentu tidak asal mengeluarkan tentu harus ada berkas-berkas atau syarat yang standar yang harus dipenuhi oke berarti banyak juga syaratnya selain dari SDM-nya peralatannya pun ya peralatan tempat itu ada standarnya bukan cuman SDM saja alatnya pun sesuai dengan Permenkes tadi yang nomor 28 tahun 2017 disitu ada sarana prasarana peralatan standar tempat standar ruangan semua ada oke berarti pada saat seorang bidan kalian baru lulus sekolah bidan terus mau ngambil legalitasnya untuk membuka praktik mandiri dia harus beli alat sendiri terlebih dahulu berarti itu iya kalau yang tamatan bidan sekarang itu D3 itu sama profesi itu harus exit SM istilahnya itu sebelum wisuda mereka lulus kompetensi ujian kompetensi kalau mereka ujian kompetensi lulus jadi mereka layak untuk mendapatkan ijazah di wisuda dan mendapatkan STR gitu kalau zaman dulu sekolah dulu dapat ijazah dulu baru tes kompetensi kalau sekarang tidak sudah satu paket satu paket kompetensinya dulu layak atau tidak baru tamat di wisuda baru melamar kerja gitu kan baru bisa oh jadi seperti itu nah kalau dari pelayanan ke bidanan yang dilayanin poin-poin utama pelayanan seorang bidan ini jika sudah buka praktek mandiri apa nih bu pelayanan ke bidanan itu sangat banyak jenisnya ya dimulai dari peranikah peranikah itu orang bernikah itu peranikah prakonsepsi terus hamil gitu kan udah hamil ibunya bersalin udah bersalin nipas udah nipas tentu KB juga udah KB Kespro pelayanan bayi balita sama us itu itu semua ruang lengkap bidan di samping pelayanan ke bidanan lainnya seperti ada tetangga yang sakit mau berobat berarti juga bisa dilayani walaupun di luar pengurusan seorang misalnya suaminya demam panas dingin itu juga tetap bisa kita ke bidan tetap bisa juga berarti bu ya kalau untuk standar pelayanan bidan itu ada khusus wewenang bidan bidan juga punya batasan kalau untuk seperti pelayanan yang sebutkan tadi misalnya pemeriksaan hamil imunisasi KB itu udah termasuk wewenang bidan tapi kalau untuk pengobatan kita arahkan ke pelayanan dasar kayak seperti di puskesmas baiklah kita tahan dulu nih pelayanan apa aja batas-batasan seorang bidan nah pemirsa opini yang penasaran jangan kemana-mana setelah yang satu ini kami masih akan kembali lagi untuk anda selamat menikmati